Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu bapak semua Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami Anak petani alahan panjang Hari ini hari kamis tanggal 16 November 2023 Untuk posisi saat ini kita masih berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Alahan Panjang Sumatera Barat Kabupaten Solo Kejamatan Lembago Manti Dan seperti biasanya harga yang akan kita informasikan Adalah harga jual petani dan ini adalah harga kerungan Bukan harga eceran ataupun harga jual pedagang Dan untuk harga jual pedagang berkemungkinan lebih tinggi Dari harga yang kami sampaikan Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua Untuk informasi yang pertama kita awali dari harga bawang merah hari ini Mulai dari bawang merah ampera Ataupun dengan ukuran yang paling terkecil untuk hari ini Mulai dari harga Rp5.500.000 sampai Rp6.000.000 per kilonya Kemudian untuk ampera meja atau dengan ukuran yang sedikit lebih besar Untuk hari ini Rp7.000 sampai Rp8.000.000 per kilonya Kemudian untuk bawang merah dengan ukuran sedang ataupun menengah-menengah halus Untuk hari ini Rp9.000 sampai Rp10.000.000 per kilonya Dan untuk menengah kasarnya untuk hari ini masih diangka Rp10.000 sampai Rp13.000.000 per kilonya Jadi untuk bawang merah untuk hari Kamis ini Sepertinya harganya hampir sama dengan harga hari Rabu Dan mudah-mudahan untuk kedepannya harga bawang merah bisa naik kembali Kemudian untuk harga ubi jalar ataupun kapelo untuk hari ini Para petani kita menjual di harga Rp3.000 sampai Rp4.000.000 per kilonya Sedangkan untuk harga pangsit untuk hari ini Dengan ukuran sayur yang masih segar dan masih baru laku di angka Rp3.000.000 per kilonya Kemudian untuk harga jagung manis saat ini laku di kisaran harga Rp4.000.000 sampai Rp4.500.000 per kilonya Dan untuk harga daun bawang untuk hari ini ataupun bawang perai Laku di kisaran harga Rp15.000.000 per kilonya Dan untuk harga wortel untuk hari ini Rp3.500.000 sampai Rp4.000.000 per kilonya Dengan ukuran barang yang masih segar dan masih baru Dan untuk harga daun sop ataupun seledri untuk hari ini masih di angka Rp2.500.000 sampai Rp3.000.000 per kilonya Untuk harga daun sop dan untuk harga selada untuk hari ini mulai dari harga Rp10.000.000 sampai Rp12.000.000 per kilonya Untuk harga selada dan untuk harga sawi putih ataupun sawi manis untuk hari ini masih di angka Rp45.000.000 sampai Rp50.000.000 per karungnya Jadi untuk harga sayur mayur sepertinya masih stabil masih dengan harga hari kemarin Dan untuk harga sawi pahit untuk hari ini masih di angka Rp3.000.000 per kilonya Dan untuk harga tunas lobak ataupun tunas kol untuk hari ini masih di angka Rp30.000.000 sampai Rp35.000.000 per karungnya Dan untuk harga tomat untuk hari ini masih di angka Rp3.000.000 sampai Rp3.500.000 per kilonya Ada pun yang menjual di angka Rp4.000.000 hanya dari beberapa petaninya saja Dan untuk harga lobak ataupun kol bulat untuk hari ini laku di kisaran harga Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 per kilonya Atau untuk harga karungnya Rp40.000.000 sampai Rp50.000.000 per karungnya Jadi untuk harga lobak ataupun kol bulat masih sama dengan hari kemarin Kemudian untuk harga bawang merah hari ini dengan ukuran besar kita mulai dari yang super Untuk hari ini masih di angka Rp16.000.000 sampai Rp17.000.000 per kilonya Sedangkan untuk bawang merah dengan ukuran SPJ untuk hari ini masih di angka Rp19.000.000 sampai Rp20.000.000 per kilonya Dan untuk yang jumbo atau dengan ukuran yang terbaik untuk hari ini masih di angka Rp20.000.000 sampai Rp22.000.000 per kilonya Untuk bawang merah dengan ukuran jumbo atau dengan ukuran yang paling terbaik Dan untuk ibu bapak atau teman-teman kami yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel kami Anak Petani Alahan Panjang Agar tidak ketinggalan informasi atau update terbaru dari channel Anak Petani Alahan Panjang Di setiap harinya bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya Kemudian jangan lupa untuk tombol like kemudian berkomentar-berkomentar Sesuai dengan isi video dan dengan baik dan sopan tentunya Dan untuk harga bawang merah sepertinya hari Rabu ini masih sama Maksud kami hari Kamis ini masih sama dengan hari Rabu Belum ada perubahan sama sekali untuk harga bawang merah Dan untuk kondisi pasar untuk hari Kamis ini cukup stabil Tidak terlalu rame dan tidak terlalu sepi Dan untuk harga cabai hari Kamis ini nampaknya agak sedikit menurun dibanding hari Rabu Dan untuk hari Kamis ini sepertinya para pedagang dari luar daerah memang sedikit sekali yang memasuki alahan panjang Jadi untuk harga cabai hari Kamis ini turun sedikit ya dibanding hari Rabu Untuk harga cabai merah hari ini mulai dari harga Rp63.000 sampai Rp68.000 per kilonya Untuk harga cabai merah dan untuk cabai hijau untuk hari ini Rp32.000 sampai Rp35.000 per kilonya Jadi untuk harga cabai merah hari Kamis ini sepertinya ada penurunan sekitar Rp2.000 sampai Rp4.000 per kilonya dibanding hari Rabu Dan untuk harga cabai hijau ataupun ladomodo yang kami temui di pasar untuk hari ini juga ada penurunan sekitar Rp2.000 sampai Rp4.000 per kilonya Dan untuk kondisi pasar cabai seperti yang ibu bapak dan teman-teman saksikan Boleh dikatakan juga cukup stabil tidak terlalu rame dan tidak terlalu sepi Biasanya untuk pasar cabai ini rame nya itu ketika hari Sabtu Dan hari Sabtu memang untuk pasar alahan panjang ini dikondisikan sangat rame sekali Dan untuk harga berikutnya kita berpindah kepada harga buncis Untuk harga buncis masih sama dengan hari Rabu masih diangkat Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilonya Dengan ukuran barang yang masih segar dan kualitas yang terbaik Dan untuk harga teronggung untuk hari ini masih diangkat Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilonya Sedangkan untuk harga japan ataupun siam untuk hari ini masih diangkat Rp2.000 sampai Rp2.500 per kilonya Dan itulah informasi yang bisa kami bagikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua Untuk harga bawang pekin hampir ketinggalan Untuk hari ini masih diangkat Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilonya Dengan ukuran barang yang terbaik Dan itu saja informasi yang bisa kami bagikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua Bagi yang tidak sempat kami informasikan Dikarenakan kami tidak menemukan harganya Dan kami tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada ibu bapak dan teman-teman semua Dan untuk itu kami mohon maaf jika ada salah kata Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!